Oke teman-teman, hari ini saya mau panen nih ya, si anaknya Pepe sama Bejo ya. Bejo itu salah satu betina yang paling aku suka teman-teman ya, Big Mama. Ini dari peternak namanya Bejo, BF ya, Lambung Timur. Gak banyak orang punya untuk betinanya. Untuk saudara-saudara DRC banyak burung yang sudah prestasi ya. Salah satunya itu ada yang di Surabaya ya, dimiliki oleh Joker SF. Oke lah, teman-teman ya, saya ambil. Jadi gini teman-teman, kalau saya itu mau panen burung ya, saya masuk ke kandang itu, saya biasakan itu sandal saya copot teman-teman. Kenapa? Supaya tidak ada, apa, nyakit masuk gitu loh teman-teman ya. Jadi takutnya kalau di kandang, apa namanya, sandal masuk kan, kita pakai sandal kemana-mana ya. Lebih baik kita lepas sandal. Oke, kita masuk, saya ambil dulu. Ada berapa ya? Anakannya kita lihat. Wah, sudah besar-besar. Sudah besar-besar. Sudah mau waktunya makan ya. Ada berapa, ada dua teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada dua. Kita ambil sedikit saja untuk sarangnya. Sudah besar-besar ya. Tinggal lagi ya. Uh, anaknya besar-besar tuh. Hipas nih teman-teman ya. Gak atas kecilan, gak atas kecilan nih. Tuh ya. Anaknya. Alhamdulillah poinnya dua. Anak sih Pepe dan Bejo. Mudah-mudahan jadi burung enak ya. Kalau dari saudara-saudaranya ibunya ini, wah banyak sekali burung yang sudah prestasi. Jelah teman-teman ya. Semangat terus untuk teman-temanku semuanya. Ingat, ini kan waktunya musim produksi ya. Dimana musim penghujan itu, ada sisi orang mungkin bilang, waduh, sulit nih saya mau setting burung. Tapi di sisi lain ini adalah keberkahan untuk orang-orang yang beternak murai batu. Karena ini adalah waktunya berproduksi teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.